Pendakian Langit Kelabu, Gunung Penanggungan Semoga kita diberikan keselamatan Berdoa menurut kepercayaan agama Islam dimulai Berdoa selesai Berangkat bareng, pulang bareng atau hilang bareng Jadi teman-teman, semua peralatan kita yang bawa Di dalam tas jupri itu ada SB, ya satu Aqua botol satu setengah liter, lima Ada lima, Aqua botol satu setengah liter Jadi cuma bawa air doang, sama SB Sweater juga baju, sweater ya Cuma lima botol Terima kasih telah menonton Tadi kan si Fitra kayak wup gitu, itu ngapain? Nandain ada orang apa enggak? Ada monyet apa enggak? Monyet emang bisa sih ngebalas uuk lagi Sambil minjem duit Dekat apa enggak? Dekat apa enggak? Ini mengeluarkan inti sari kayu Gila cuma kalah tuh bang Gila cuma Gila cuma Gila apa itu? Hah? Gila siapa? Sampai Menanjakan tadi Balik lagi di My Trip Maimunah Bang Ah Kenapa? Lumpang saya Jangan semua di kamerain gua Siapa bener adiknya liat? Hah? Adiknya Kok di samping? Iya ada bisa dua juga Jangan semua di kamerai Ini gubuk Mas Sampai pernah di gunung di Puncak Bekel ya? Iya Pernah mengalami langsung peristiwa mistis Di apain itu Mas? Tenda kita itu diputeri Diputeri? Iya Tapi kita enggak pernah Gak berani keluar Ada berapa orang dalam tenda? Dua Bisa dua orang Yang muterin berapa orang? Kayaknya dua juga Dua? Tapi bukan orang Oh bukan orang Kucing Bukan bukan kucing Kalau kucing berarti satu Soalnya kakinya dua kan? Dua dua empat lah diputerin gitu Tujuh kali dia muternya? Enggak tawaf 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 Tiga kali mas Tiga kali serius? Oh ini serius tiga kali Jarak setengah jam Setengah jam hilang Terus kembali lagi Tiga kali setengah jam Tapi teman saya tidak bangun Mas Tidak bangun Pura-pura tidur? Iya Saya pura-pura tidur juga Ternyata yang di luar teman Mas Ternyata yang di dalam bukan teman Mas Ganti lah Mas Keren gak? Keren Kayaknya gitu sih emang Film bagus tuh Takut Enteng banget tasnya Fitra Kenapa? Enteng bener tasnya Fitra Kenapa? Masa sih? Ini kameramen sih Tas gue nih Gimana? Bener banget bro Emang harus setoreng Emang berat ya? Masa sih? Bener Masa berat Mas? Ayo jalan dong Alat-alat semuanya di kami Iya Di dia cuma ada 5 botol air Ini mau betul air 5 kg bang 5 kg Iya Enteng kan? Enteng sih pak Belum 10 kan? Belum 10 cuma 5 Enteng lah Enteng sini sini 10 gue agen Kenapa tiba-tiba 10 langsung gantingin 5 botol doang enteng aja Ini berapa saya ini? 5 Terus ini 2 2 Berapa? 10 Enteng 5 doang Enggak usah kan Enggak usah Maaf yang pertama Ya Terima kasih Eeeh enggak ada pasangan yang bisa digenggam ini tiang itu tolek kok tolek udah tolek jalan udah tolek ya tadi tiang tolek sekarang sekalang udah colek hehehe hehehe colek di kamar mandi maksudnya sore di kamar mandi senja karena kopi enggak melulu soal senja jadi temen-temen ternyata ini adalah pos 2 dan kita udah jalan sekitar satu jam kemudian istirahat disini mungkin udah sekitar setengah jam ini kita udah mau gerak lagi sekarang jam 1736 ketinggian di 690-700 mdpl jadi awal kita di basecamp berapa mdpl di basecamp tadi di 500 gitu dua naik 200 mdpl itu pendek sih lumayan satu jam oke lah Oh 200 mdpl satu jam oke dan vegetasi standar enggak padat enggak terbuka juga dan temen-temen komisah mau kesini apalagi sore begitu pastikan kalau lewat jalur juala tundo ya pastikan pakai celana panjang atau bawa sopel karena dari ketinggian si 500-700 nih baru disini nih gua berhenti dan enggak ada nyamuk tadi tuh dari ketinggian 500-600 itu nyamuknya dasyat luar biasa nyamuk kebon yang dapetnya pakai ini sudah tanes bubble pria banget anjing pria eh maksudnya tangan aja sakit tadi nah katanya si pos itu pos yang namanya bubuk itu ada diantara pos 2 dan pos 3 nah ini pos 2 gitu jadi mungkin itu sekitar setengah jam maksimal satu jam lagi maksimal banget itu satu jam lagi kita masih belum tahu ngekema apa enggak sebenarnya masih terlalu deket ya gue pengennya jalan lagi cuman karena sudah dikonfirmasi oleh tiga pihak ada suara jatuh ya oh iya itu itu apa rupiah yang jatuh rupiah emang eh tadinya gua rasa pengen lanjut lagi sebenarnya begitu cuman karena memang sudah dikonfirmasi sama tiga pihak yang pertama yang naik semalam kemudian si penjaga kemudian tadi ada dua orang yang naik juga itu mengkonfirmasi bahwa si gubuk ini adalah tempat yang angker tidak disakralkan tapi angker yang katanya jin-jin disitu suka usil kan gua juga suka usil ya jadi pertemuan antara jin dan manusia yang usil jadi teman-teman kita paling sebatang lagi baru langsung berangkat ke pos bubuk itu paling di tengah jalan kita buka apa buka lagi kita keluarin headlamp karena sepertinya sudah mulai gelap dan teletabis berpamitan kalau capek ngomong denger sesuatu ngomong melihat sesuatu ngomong langsung-langsung pada saat itu juga merasakan apapun gak enak hati atau apa segala macem langsung ngomong gak enak hati gimana coba ya misalnya kayak kayaknya pacar gua selingkuh deh enggak 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 percaya sama dia oke kayaknya pacar gua lagi sakit deh iya ngawatir itu langsung diomongin atau kayak kayaknya di belakang gua ada pacar gua deh iya emang tadi katanya nyusul nah segala sesuatu yang berhubungan dengan keanehan-keanehan hal-hal yang sebelumnya belum pernah lu temui belum pernah lu rasakan langsung ngomongnya kita tangkep atau kita lukis gua punya kemampuan soleh patik kita akan mencari Mas Udin batang yang gak melintang itu jangan diinjek gini nih ini hal gua sih dulu-dulu ini nginjek gini gak sengaja karena lagi capek begitu jadi asal nginjek gini gampang buat bikin jatuh nah kalau yang kayak gini ini gak apa-apa tapi pastiin lu punya pinjaman di depannya tapi kalau batangnya ngambang jangan diinjek lu kalau jatuh lu akan tersiksa lu ngereputin yang lain tapi tetap lu yang tersiksa kalau lu sampai kena engkel ya buah 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 Jangan lanjut aja, jalan dah. Ayo, ayo. Motor, 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 motor. Jidilah ada motor. Iya. Oh ini sawung itu. Ini bubuk. Tau gitu mau aja kita kemari ya. Baru lanjut jalan. Gimana? Itu tuh apa tuh? Tau. Ayo coba lihat warungnya dulu. Yup. Gimana? Ini yang lanjut. Apa yang ankernya dimana? Tadi angker kita. Udah udah. Kenapa ya? Itu kayak orang lewat aja. Tadi bukan orang. Mana ada? Lu kata setan gak naik motor. Tapi kalau setan naik motor gak bunyi bang. Dia pakai motor listrik. ya ada yang terasa aja sih lu bang, lu bisa ga sesuai script dikit bang belum mah kebanyakan improvisasi sesuai script dong ulang ulang ulang, take ulang bang sesuai script action tadi lu ga liat, ada motor lewat kaga gua ngeluh kacamata berkira mesin jalan sendiri cut cut aku ga bisa, gua bohong untuk masyarakat jadi temen-temen, kita jalan sekitar jam kita diketingnya 761, suhu di 24 celsius ini feelnya tapi seperti di 20-an karena anginnya keceng menurut pengakuan sih ini tempat yang angker cuma gua kecewa, gua juga cuma dipanggil dulu, kali aja di dateng waaay penghuni gunung siapa? penanggungan waaay penghuni penggunung penanggungan ayo dateng kemari saya ingin bertanya siapa yang naik motor tadi saya tidak terima jadi kalo di bogor itu temen-temen mitosnya kita yang paling kita takutin luar biasa itu pas banget di jam-jam segini nih jam 18.20 ya pas maghrib gini waktunya kaleng wewe nyulik anak-anak kecil dan anak-anak itu akan dibawa ke pohon bambu di ujungnya, jadi si anak itu akan ditaruh di ujung paling atas pohon bambu di atas yang goyang-goyang ada anak kecil ada anak kecil seharusnya disitu terus ini kan ada bunyi-bunyi kalo orang takut pasti bunyi pasti ada bunyi ketawa ketawa padahal desekan bambu ee 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 emang ada ya tadi suruh gitu ini nih ini nih ini ini berikutin gua gak tau gua tau ini ada ada si pohon yang ada pohon yang memang dia tapi gak di ketinggian ini ya dia lebih tinggi lagi di seribu ke atas tuh kecerak ya kecerak-kecerak ada memang pohon yang dia kalo dia batangnya tipis karena semakin tinggi batang pohon itu semakin kecil semakin jarang nah si batang ini dia goyang-goyang kena angin dia saling gesekan itu nimbulin bunyi kayak suara pintu nyek gitu memang cukup mengerikan kalo pertama kalinya denger ya dan kagak ada pengetahuan itu nah gua juga gak tau iya pasti orang takut di bawang ini ada apa kok gak ke atas lagi gak kan disini kok yang dibilang gua saya nyapain lagi enak bisa masak sih jadi temen-temen ternyata ada motor yang bisa sampe kesini cuma dia lewat jalur yang lain bukan lewat jalur Jolotundo nah jadi kita ngeliat motor tadi di pos antara 2 dan 3 ini digubuk yang bikin jukri kecewa gitu ya sebenernya gua juga kalo tau kesini bisa naik motor ya gua naik motor gua bukan soal naik motornya apanya gua soal kalian ini cerita seserem gitu terus ada langkah kaki ya mungkin orang-orang itu yang gak pake motor memang jalan mau kesono betul nah ini kita oh iya bener tadi ada kekrek gitu tuh gitu kan itu gesekan kalo orang takut tuh kayak wah beres ada yang ketawa gitu gua kaget beneran tuh kan udah siap megang ini nih udah pukul kalo ada apa jangan dong mahal kayaknya binatang ya ya tangan gua lebih berharga dari kamera ini iya bener ada suara ketawa dan suaranya kayak suara ketawa memang ketawa nenek-nenek begitu begitu temen-temen jadi kayaknya kita akan duduk dulu sebentar berpikir dengan durasi sebatang dua batang begitu untuk kemudian memutuskan akan ngecam disini sesuai dengan apa yang direncanakan dan sesuai dengan pengakuan tiga pihak sebelumnya atau kita lanjut kalo gua sih ya lebih cenderung ngecam disini karena ya disini tadi dapet ceritanya mantep eh 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 jurang selalu slow jalannya jangan buru-buru jalannya mau kesana iya gapapa tapi diliat langkahnya kenapa bang? bang itu suara di kiri bang iya jalan lu jelan? jalan jujib ya? jalan jujib ya? jalan jujib jalan jujib jalan jujib jalan jujib jalan jujib kayak suara bluetooth ya? iya spekker ah spekker ah udah cukup keluarga mungkin pas gua itu lagi ngecek ternyata seru tadi ada suara ya itu gua yakin itu suara bukan gua nolak ya tapi suaranya sedikit beda mungkin itu mata gua semakin rabun istirahat dulu deh jangan jauh-jauh istirahat dulu deh gimana? disini aja dalam, angin yang kencang apa disini? oh ya ini juga ya ga ada angin disini ini tuh kayaknya ya ini tuh tempat terbuka jadi banyak gemak gitu tuh nah beberapa kali gua inget-inget kayak misalnya kayak, apa ya? suara gamelan yang kedengeran gua pernah denger gamelan itu di Gunung Agung kemudian Sindoro dua tiga kali lah gua ngedenger suara gamelan itu semuanya tuh di daerah terbukanya gitu jadi kayak emang banyak suara ya disini ya anginnya gede kemudian suara memang yang ada langsung disini kemudian suara menggema nah yang gua inget-inget lagi ya kayak suara dangdut suara motor suara speker masjid itu lebih jelas terdengar di tempat-tempat yang terbuka seperti ini cuman memang tadi agak mengejutkan ada suara yang itu langsung gua samper sambil liat si Fitra gua ngeranya kita lari Fitra dibekap sama Jim yoo begitu kan? sama orang kalau orang beneran gua tusuk kalau anda ngebekap ya dulu sehingga wait wait menyalahi kode etik masa penduduk lokal gak ditawarin makan? Oh iya, kan tadi siapin dulu Penanggungan Penanggungan Makan di sit Makan di sit Di sana belum, di pohon bambu Di mansion Kuntil anak kuntil bapak Kuntilang berbunyi Ayo mari makan Set datang Yang tadi mbak-mbak yang hehehe Oh iya mbak yang hehehe Tadi negor mau makan kan Mari sini Jadi teman-teman Untuk makanan pertama Kita makan Ada tahu tempe, terus ada Terong, pesanan tadi Terus ada ikan asin Nasinya ada 3 bungkus Jadi kita makan 1 bungkus dulu Kemudian tadi pengunding-pengunding sekitar Udah kita tawarin semuanya ya Kunti, kuntes Kunti ikut kontes Kunti ikut kontes Kunti ikut buwo Mbak-mbak hamhem-hamhem Peter 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 Answer Nggak tahu Nih, jadi kalau misalkan Kata orang tuh Kalau misalkan Makanan diambil Sari-sarinya Mas Setan Rasanya Nggak ada Masih asin Orang tuh ya Katanya angkernya Itu Paling mempantang Terasi dibakar Itu bawa ikan asin Atau daging yang dibakar Kayaknya ini jadi gue yang terganggu Aduh Kayak rambut dibakar jadinya Makan ya kan Mari semuanya makan Makan Tapi gue dulu penakut banget pak Penakut sih luar biasa Gue juga juga Gue tuh yang Kalau tidur Melihat kolong Kasur Kasur Kadang gue sholat kan Pas wujud Berasa dilatihin orang Nah Peter Berasa dilatihin orang tuh Lihat Nyangguk belakang Bapak Bener Bener orang ceritanya Sini mah angker Sini angker bikin warung lu Dimari Kasian itu Nah Nah itu Bistah Bistah Apa? Upri Enggak Upi 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 Panggilan kecil Kalau kan hero Lu hero Main hero Bukan panggilan Dari Cewek ke cowok Bukan dari Anak kecil Tapi ah Suara tadi tuh Itu suara paling jelas Yang pernah gue denger Sejak gue naik gunung Itu bayangin Kita gak nyari Dan kita saling diem-diaman Dengan suara sejelas tadi Sakut kita ini sekarang lagi Ini apa nih? Hah? Burung Burung Jadi awalnya tuh gue sempet kecewa gitu Kayak Hah? Ini doang Kocok Disambut Disambut langsung Kekecewaan kami Oke Kita gak jadi kecewa Oke seru Kita gak jadi kecewa Ini bener muka Muka dulu tuh tadi bikin gue agak JPRD gue tuh kayak Jum Gini Jum Begitu anjing Bangungan Tandu tanda cinta Ayo Jum Biar apa? Hah? Biar apa? Biar lancang Tandu tanda cinta Tandu tanda cinta Tandu tanda cinta Tandu tanda cinta Sama angkat atas tuh Beratannya gue masih Ya emang Hahaha Jadi Hahaha 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 Nganjing Nganjing Tadi pembukaannya bang Lu pembukaannya kayak Ya Jumri cuman bawa aqua doang Ada cuman ya anjing Kenapa jadi beratannya gue Cuman lima Hahaha Hahaha Kan gue bilang Kalo ngeluh ngomong Oh karena itu Lah lu gak gak ngeluh-ngeluh Gue bilang Makanya kan gue bilang Bang Jumri kuat Hahaha Gimana gak kuat Anak kuli Hahaha Karena Karena ada rasa malu Kalo ngeluh Makanya mental gue gue kuatin Sehingga Raga gue kuat Hahaha Gue bilang kuat juga nih Kayak Yono Kayak Yono Yono kan gue gituin juga Lah aku gak ngeluh-ngeluh Lah emang kuat bener nih orang Kalimantan Hahaha Iyalah Iyalah Ini dia rasa Jumri Wah Wow Sebagian ada keluarin ya Satu botol Dua botol Tiga doang Udah keluar dua Tiga doang ya Yang dulu udah keluar Beneran keluar dua Lima botol berarti ya Iya Terus ada apa lagi nih Udah ya barang pribadi sisanya ya Banyak juga barang pribadi lu Ya gue kira mau kotor-kotoran Ini disini kompor portable guys Tiba-tiba duer memek Tidak Tidak terlalu diganggu banget nih cahaya-cahaya belakang Yoi temen-temen Kita tadi mendapatkan serbuan Dan ini beneran serbuan Sohabat-sohabat Pertama kali kita datang ke pos ini Pos berapa berarti Bukan pos ya Antara pos dua dan pos tiga Dan tiga Ada suara kayak nenek-nenek ketawa di pohon bambu Yang disebut orang-orang wewe gombel Pas banget maghrib-maghrib Gue liatin ke atas Mana nih anak yang diculik Kok gak ada Pun kalo ada yang diculik Kasian tuh bocahnya Kenapa? Gatel Iya ya Banyak lugut Makanya Terus abis itu ada suara kayak langkah kaki Iya Ada langkah kaki Ini gue gak ngarang ya Gak ngarang Ada suara Dan itu juga cerita dari bocah tadi Bocah tadi iya Kita ngedenger langkah kaki Terus kita juga ngedenger suara ketawa Sama terakhir suara orang cewek bergumam Gini Gitu-gitulah Nah itu sih pas yang terakhir itu serangan terakhirnya Itu si Fitra sampe panik yang mukanya Nah gitu Pas gue ngeliat muka dia Kok gue jadi juga agak gerr gitu Nah langsung gue samperin sumber suaranya Jadi ternyata temen-temen Jadi kan setiap suara yang kami dengarkan Itu langsung kami bukan diem-diem Cari tau Kita langsung denger gak denger gak Iya sama-sama denger Mana sumber suaranya langsung disamperin sumber suaranya Ternyata si bambu itu Suaranya itu dari gesekan antar bambu Karena anginnya kini cari Suara ketawa nenek-nenek Jadi gini Kayak gimana suaranya teh Nah gitu Wah kalau sendirian mau Gue juga tadi merinding Dingin Dingin Ternyata si Apa namanya tadi Si suara nenek ketawa itu adalah bambu Gesekan bambu Gesekan bambu Gue gak tau Ya pokoknya gesekan Nyik-nyik Nyik-nyik gitu Apalagi kalau kena kenceng anginnya tuh Bunyinya lebih kenceng banget Ketawanya jadi banyak gitu Buset deh Berasa si Terus suara langkah Yang didengar sama Mungkin ya Teman-teman yang tadi itu ada Arief Nih Arief kalau nonton ya Gue rasa Arief nonton nih Arief, Rian, Miftah Sama satu lagi tadi siapa tuh Suara langkah itu Itu tadi kami ngedenger juga Dan ternyata setelah kami cari-cari Suara langkah itu adalah suara dari Terpal Terpal tukang ini Jadi kayak gelepak Glepak Dan suaranya memang seperti langkah kaki di tanah Terus yang terakhir yang sempet bikin jiper Nah itu gak ketemu Nah itu gak ketemu Itu suara apa ya Dan suaranya tuh memang kayak di pinggir warung Jelas banget Dan kami bertiga langsung nyamperin Jadi ada suara begitu Gue ngedenger Fitrah nengok Muka panik Gue juga jadi ikut panik Gue panik soalnya gue pikir gue doang yang denger Nah ini bedanya Kalau biasanya teman-teman Kalau misalnya kayak gini kan Dibilangnya jangan diceritakan Kemudian disimpan Justru semakin kesini Semakin ngerasa gue kalau Hal itu dilakukan Seperti yang gue lakukan Dulu-dulu Yang ada malah Pendakiannya jadi dipenuhi rasa takut Jadi yang seharusnya dilakukan adalah Investigasi Begitu Dicari itu suara apa Nah kesimpulan sementara Suara yang tadi Itu adalah suara gemak Jadi gunung-gunung yang terbuka Biasanya dan itu terjadi berkali-kali ya Terdengar suara gamelan Suara dangdut terdengar lebih jelas Di gunung-gunung yang tempat-tempatnya terbuka Seperti ini Begitu Jadi gemak dari bawah tuh suaranya kedenger Nah ini juga dangdutan gitu Lebih jelas kedenger Kayak ada yang sunatan nih bang Iya Tadi gue lihat titik-titik Nah pertanyaannya kan Kenapa kalau denger gamelan Takut denger dangdut lu ketawa gitu Dan tadi suara hmmm Itu tuh abis itu azan ya Abis itu azan Abis itu azan Jadi kayak atau mungkin speker Dan lain sebagainya gitu Walaupun itu belum tahu pasti ya Belum-belum Tapi setelah itu karena suaranya bertubi-tubi Dari bambu Terus dari langkah Begitu Terus hmmm itu Ada banyak-banyak suara begitu Itu gue langsung was-was Jadi saya langsung mengeluarkan pisau Shut Kalau jinnya ada beneran gitu Kalau memang datang Saya tusuk Mungkin kalau di film-film Jin ditusuknya kena-kena Soalnya kan tergantung Kayaknya di kepala dia doang deh Jin bisa ditusuk pisau Eh tergantung Kalau gue Lu kalau nonton Casper iya Di tempat gue pake tas be Enggak gitu Lu nonton ini makanya Pengabdi setan Pengabdi setan Oh pengabdi setan ditusuk Bisa dipegang Oh seru Begini? Bisa Begini? Apa itu? Diputer aja gitu Misalnya ini tuyul kepala Kepala tuyul nih Diputer begini Begitu Pokoknya prinsip gue Ada setan gue pukul Ada kunti gue Kalau jelek Oh yaudah Biar licin Coba bayangkan Kalau misal hal yang tadi Terjadi bertubi-tubi itu Dalam waktu yang cukup singkat Tak tek tak tek suara macem-macem Tapi tidak diinvestigasi Yang terjadi adalah Ketakutan yang menumpuk Apalagi tidak diceritakan Jadi masing-masing Menanggung ketakutan masing-masing Begitu Tidak Tidak dibagi Nah yang terjadi apa? Ketakutan Kemudian setelah ketakutan apa? Potensinya adalah Kepanikan Dan kepanikan adalah Pembunuh nomor satu di alam Setelah panik Kemungkinannya apa? Mungkin Terburuknya bisa lari Begitu Kalau misalnya takutnya udah luar biasa Tiga-tiga Akhirnya sama-sama memahami Bahwa tiga-tiganya Saling mendengar hal yang sama Entah sama atau tidak Tapi sama-sama mendengar Begitu disepakati dengan diam Akhirnya lari Kemudian lari Coba Kalau udah maghrib Dalam posisi kabut Lari, lari, lari Terpisah Karena fisik kita beda-beda Mungkin fitrah lebih cepat larinya Gue di tengah Jupri paling akhir Atau fitrah paling depan Gue di tengah Jupri Nambah naik Memang Malah samit Memang pengen buat puncak Begitu Nah yang jadi masalah ini Ketika lari, lari, lari Jatuh Bahkan tersesat Sampai dicari Yang salah siapa? Yang ujungnya Yang salah adalah setan Yang diceritakan Di akun-akun Diceritakan Pake suara-suara mistis Konten gue dipotong Di up Pake cerita Setan Konten kreator-konten kreator Yang gak pernah naik gunung Bikin cerita tentang Kemistisan gunung Padahal Hal tersebut terjadi Karena Simplifikasi Terhadap Sesuatu yang baru Tanpa diinvestigasi Tanpa dicari tahu Tanpa dipelajari Tanpa ditelak Tanpa bahkan Mencoba untuk memahami Sorry Simplifikasi apa? Simplifikasi itu Menyimpelkan Memudahkan Ambil Simpelnya Kesimpulannya cepatlah Langsung ngelihat Oh itu setan tuh Nah itu simplifikasi Tapi dicari gak? Enggak Kucing Sama sekali enggak Coba untuk diriskusikan Dibahas Dicari Dilihat Begitu kira-kira teman-teman Dan sekarang Sudah waktunya Bersama penantang hilang gunung penanggungan Jubri The Cool Eye Halo apa kabar menunggu gunung penanggungan Tepuk tangan sekali lagi Yang disana Gokil Tribun Timur Tribun Atas Ini dari mana? Hah? Dari Pondok Indah Dari Pondok Indah Matinya di semen Matinya di semen Hahaha EDG Selamat menikmati Terima kasih.